Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa terlebih dahulu Tuhan Yesus yang sangat baik Terima kasih Allah yang menyertai kami dari pagi di Gaman Amin Tuhan Pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan Berkatilah Tuhan, hamba Tuhan sebagai penkotbah Tuhan Supaya dapat menyampaikan isi firman Tuhan kepada para jemaat Seturut Tuhan keendam Tuhan Dan juga Tuhan berkati Tuhan para jemaat Tuhan Supaya dapat menerti, menerima dan juga melakukan Tuhan Isi firman yang telah hamba sampaikan kepada para jemaat Tuhan Terima kasih Tuhan, Yesus, Lulia, Amin Bahan kita pada hari ini adalah Yeremia 1, ayat 5-8 Demikian kebenaran Tuhan Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah mengunduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan, aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau keuntus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang aku perintahkan Kepadamu haruslah engkau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikian firman Tuhan Jemaat yang dikasih Tuhan Tema pada hari ini adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Nah, tema kita ini Bisa kita dapatkan pada ayat yang kelima Yang berbunyi Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah menangkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menghuduskan engkau Aku telah menangkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Nah, sebelum keluar dari kandungan ibunya Ya, namanya sudah dikuduskan oleh Tuhan Untuk menjadi seorang nabi bagi bangsa-bangsa Nah, di kehidupan kita juga Kita itu sudah sebelum kita keluar dari rahim ibum kita Kita itu sudah Tuhan rancang Untuk menjadi berkat bagi orang Banyak Contohnya, salah satunya Kita saja baru lahir saja Sudah menjadi berkat Mau tahu kenapa Karena kita itu Kita lahir Luar bagi kita Orang bagi kita Itu sudah sangat bersuka cita sekali Karena atas kelahiran kita Nah, ada juga contoh-contoh yang lain Untuk menjadi berkat Seperti menolong nenek untuk menyeberang jalan Mendoakan teman Nah, itu termasuk contoh-contoh yang Menjadi berkat bagi orang-orang Menjadi berkat bagi nenek-nenek Karena kita bantu untuk menyeberang jalan Dan juga Berkat menjadi teman Karena kita sudah doakan dia Nah, mungkin sekarang kita banyak Melihat orang-orang yang Sekarang memikirkan kekurangannya Seperti tubuhnya pendek Ataupun Cacat mental Nah Itu kita tidak Tidak usah pikirkan Yang kita harus lakukan itu Adalah mengembangkan talenta kita Dan memikirkan talenta kita Supaya talenta kita saat Kita terus-terusan berlatih Dan kita sudah bisa Dan talenta kita itu sudah Itu sudah bisa berguna Dan menjadi talenta kita itu Menjadi berkat bagi orang-orang Contohnya Seperti kita Pinter bermain organis Nah Kita Kita pandai sekali dengan organis Nah, kita juga bisa menjadi berkat bagi orang Dengan cara mengajarkan orang Supaya Pintar juga Dan juga Yang contohnya kedua juga bisa Menjadi organis di gereja Itu sudah Menjadi berkat Dua kali lipat loh Nah Di sini juga dikatakan Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Tuhan Allah Sungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Nah Kita ini Kalau Untuk melayani Tuhan Kita jangan menelak Tahu-menjawab tersebut Dengan cara Membesarkan Kekurangan kita Nah Kita itu Jangan Pernah Membesar-besarkan Kekurangan kita Seperti Yeremia ini Mengatakan bahwa Dia beralasan bahwa Dia itu tidak pandai berbicara Karena dia itu masih muda Tidak Jangan Banyak alasan No excuse Jangan banyak alasan Jika ingin melayani Tuhan Sama Ingat bahwa Kita itu Beralasan karena Di ayah dulu Tuhan mengatakan Janganlah katakan Aku ini masih muda Tapi kepada siapapun Engkau keutut Haruslah kau pergi Dan apapun yang Kepintakan padamu Haruslah kau sampaikan Jadi kita Intinya jangan Beralasan jika Disuruh oleh Tuhan Yang ke delapan Kita itu Tidak boleh juga Kita tidak usah takut Tuhan kita punya kekurangan Tapi untuk melayani Tuhan Kita tidak perlu takut Kawan-kawan Karena Kita ini Telah diperlengkapkan Tuhan Sudah disiapkan Tuhan Untuk melayani Tuhan Kita jadi Tidak usah takut Pocertanya kita Berbaring pendek Atau tidak kekurangan lain Kita beralasan Aku tidak bisa Ini aku Ini zaman Karena kita itu Sudah Tuhan Perlengkapkan Supaya Bisa untuk Melayani Tuhan Sudah sungguh-sungguh Sekian firman Yang bisa Sampaikan pada Hari ini Semoga bermanfaat Baik kehidupan Parajumat ya Mari kita tutup Dengan doa Terutup Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kami telah Mendengarkan firman Sedikit firman Tuhan Berkatlah Tuhan Kami Tuhan Supaya Untuk melayani Tuhan Juga Jangan pernah Beralasan Karena Kami Membesar-besar Tidak kekurangan Kami Tuhan Terima kasih Haleluya Amin Terima kasih Salam sehat Salam sejahtera